selamat menikmati dan kita percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan sebelum melanjutkan aktivitas kita marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai-Mu sekalian Amin firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yohanes 12 ayat 46 dikatakan demikian aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan demikian firman Tuhan kita sangat membutuhkan terang atau cahaya sebab ada banyak hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi dalam kegelapan bisa terjatuh bisa menabrak bahkan ketakutan itu boleh terjadi dan yang lain-lain kata terang adalah salah satu istilah yang umum digunakan dalam ajaran ajaran Injil Rasul Yohanes mengatakan bahwa misinya adalah untuk memberi kesaksian tentang terang itu terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia itu dia katakan kemudian Yesus menyatakan bahwa akulah terang dunia kita hidup di dunia yang digelapkan oleh dosa dunia yang menentang penciptanya dan oleh karena itulah kita memerlukan terang di dunia ini Allah adalah terang dan Allah telah datang ke dunia melalui Yesus Kristus maka barang siapa percaya kepada Yesus sesungguhnya dia hidup dalam terang sebab Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30 Bapak Ibu Saudara Saudari percaya artinya menerima cahaya atau menerima terang sehingga dia mampu memilih jalan kehidupan oleh sebab itu orang yang menerima terang dan meninggalkan gelap adalah gambaran orang yang berdosa yang bertobat menerima Kristus agar beroleh hidup itulah yang disebut dengan gereja dari kata eklesia ek dan kaleo bahasa Junani artinya orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus atau bahasa singkat disebut bertobat dalam pelayanannya di dunia Yesus telah menunjukkan kepada kita teladan sebagai terang dan orang yang percaya disebut menerima terang oleh karena itu Yesus berkata hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga terang melembangkan bimbingan arahan harapan keselamatan dan pengertian terang adalah sumber yang selalu kita cari dalam kegelapan untuk menyelamatkan diri dari perasaan tidak nyaman dari kecemasan dari kebingungan dan juga kehilangan arah kini kita diajak memancarkan terang itu dengan mematuhi perintah Tuhan mendekatlah kepada Yesus carilah Yesus dengan tekun minta dan berusaha dengan yakin kepada Tuhan artinya semakin dekat dengan Tuhan maka engkau akan semakin bercahaya maka sekarang dekat dan berjalanlah bersama Yesus agar hati dan pikiranmu bercahaya amin ya Tuhan Allah kami bersyukur karena kasihmu kepada kami kepada dunia ini engkau mengutus anakmu Yesus Kristus dialah terang yang sesungguhnya maka kami yang percaya kepada Yesus telah diterangi dari kegelapan dari dosa sehingga kami meninggalkan kegelapan itu dan menuju terang karena kami bertobat bimbinglah kami untuk senantiasa hidup di jalan kebenaran dan kami beroleh kehidupan yang kekal hari ini dalam aktivitas kami Tuhan lindungi kami dan biarlah kami tetap mempergunakan akal logika kekuatan kami di dalam terang Tuhan dan kami percaya bahwa hari ini kami akan bersyukacita karena pertolongan berilah kesembuhan bagi yang sakit kekuatan bagi yang lemah dan juga pengharapan bagi yang sedang mengalami kebingungan dan biarlah kami tetap di dalam sukacita yang dari Tuhan ampuni dosa kami karena Kristus Yesus juru selamat kami yang hidup amin anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak dan persekutuan Rok Kudus menyertai Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara Sudari tetaplah bersyukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan Shalom selamat menikmati 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 Terima kasih.